Saudara, dalam rapat paripurna perdana usai pencoblosan pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menyuarakan dukungan dan penolakan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Kedigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyegaraan pemilu 2024. Pengangkuran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Dukungan dan penolakan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu mewarnai rapat paripurna DPR. Yang pertama kali menginterupsi rapat adalah anggota Komisi 6 Fraksi PKB, Luluk Nurhamidah, dengan menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 1999, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan. Tidak hanya PKB, Fraksi PDI Perjuangan di Rapat Paripurna DPR juga menggulirkan wacana hak angket. Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi PDIP Arya Bima berharap, pimpinan DPR menyikapi usulan hak angket terkait pemilu. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi PKS, agar DPR menggunakan hak angket untuk menjawab kecurigaan masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu. PRRI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyenggaraan pemilu 2024. Berbeda dengan PKB, PDIP, dan PKS, anggota Fraksi Gerindra DPR RI Kamru Samad justru menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Kamru Samad menilai, masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka masa depannya sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Soal hak angket ini Presiden Joko Widodo juga sudah angkat bicara. Ia menyerahkan wacana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 kepada DPR. Karena wacana hak angket merupakan urusan DPR. Tim Liputan Kompas TV